Bakti Pendekar Binal Jilid 26 Sebab itulah ucapan si Yau Hai Ji itu membuat Tong Sian Sing melengak juga Selang sejenak barulah ia membentak pula dengan dengis Tapi dia juga telah berebut gadis yang kau cintai Masa kau tidak dendam padanya? Hati perempuan kalau sudah mau berubah Tenaga apapun tidak mungkin dapat menahannya Dalam hal ini mana dapat ku salahkan Hoa Bu Koat Apalagi seorang perempuan kalau hatinya harus berubah Dan berubah hatinya itu disebabkan Hoa Bu Koat Maka ku kira akan jauh lebih baik daripada perubahan hatinya itu disebabkan orang lain Kembali Tong Sian Sing tercengang sejenak Kemudian ia membentak pula dengan gusar Dendam membunuh orang tua dan sakit hati merebut pacar Hal-hal ini bagi orang lain pasti akan dituntut dengan taruhan nyawa Tapi kau malahan menganggap seperti saja Apakah kau ini bisa dianggap sebagai manusia lagi? Si Ho Hai Ji menatap orang dengan terbelalak Tiba-tiba ia tertawa dan berucap ingin ku tanyakan padamu Sebab apakah engkau menghendaki aku dendam dan benci padanya? Kau dendam atau tidak padanya memangnya ada sangkut praut ada dengan diriku Jawab Tong Sian Sing gusar Itulah dia, kalau tiada sangkut prautnya dengan engkau Mengapa dengan susah payah engkau menaruh perhatian sebesar ini? Kata Si Ho Hai Ji Tong Sian Sing menjadi bungkam Kutahu maksud tujuanmu hanya satu Yakni ingin aku mengadu jiwa dengan dia Engkau terus mengawasi diriku Lantaran kau khawatir dalam tiga bulan ini Persahabatan kami terpupuk semakin erat Kau khawatir dia tidak mau lagi membunuhku Betul tidak? Masa bodoh jika kasok pintar dengan macam-macam rekaanmu Bentak Tong Sian Sing Bahwa dia harus membunuhku dengan tangannya sendiri Dan dia tidak tahu apa sebabnya Semula aku sudah merasa heran Sekarang aku jadi tambah heran Ucap Si Ho Hai Ji dengan tersenyum Meski kau tidak benci padanya Tapi dia benci padamu Makanya ingin membunuhmu Apanya yang perlu diherankan? Kau kira dia benar-benar benci padaku? Tubuh Tong Sian Sing seperti tergetar Hardiknya dengan bengis Mau tak mau dia harus benci padamu Inilah yang ku herankan Ucap Si Ho Hai Ji dengan gegetun Engkau dan gurunya bisa membunuhku dengan sangat mudah Tapi kalian tidak mau turun tangan sendiri Sebab itulah aku merasa kalian sebenarnya tidak benar-benar menghendaki kematianku Melainkan cuma ingin kemati di tangan Hoa Bu Kuat saja Rasanya kalian merasa puas Bila mana menyaksikan dia membunuhku dengan tangan sendiri Menghendaki dia membunuhmu berarti menghendaki kematianmu Kan tidak ada bedanya? Ada, ada bedanya Bahkan sangat menarik Ku tahu di dalam hal ini tentu ada sesuatu sebab yang aneh Cuma sayang saat ini belum dapat ku pecahkan Tong Sian Sing berdiam sejenak pula Jengeknya kemudian Saya umpama di dalam hal ini ada sebabnya juga takkan kau ketahui selamanya Oh ya? Apa betul si Yohai Ji tersenyum? Di dunia ini hanya ada dua orang yang tahu rahasia ini dan mereka tidak mungkin memberitahukannya padamu Gemerdat mati si Yohai Ji Ia merenung dan berkata Dengan sendirinya Ihoa Kiong Chu mengetahui Ya, sudah tentu Ucap Tong Sian Sing Padahal Ihoa Kiong Chu terdiri dari kakak beradik berdua Teriak Si Yohai Ji Jika engkau mengatakan di dunia ini hanya dua orang saja yang mengetahui rahasia ini Lalu dari mana pula engkau mengetahuinya Tubuh Tong Sian Sing seperti bergetar Bentaknya gusar Kau sudah terlalu banyak bicara Sekarang tutup saja mulutmu Mendadak ia tutup hiatu anak muda itu Si Yohai Ji hanya merasakan bayangan putih berkelebat Sampai bentuk tangan orang saja tak terlihat jelas dan tahu-tahu dirinya sudah tak bisa berkutik dan bersuara Nyata Tong Sian Sing yang penuh rahasia ini bukan saja wajah aslinya disembunyikan Bahkan tangannya juga tak suka diperlihatkan kepada orang Sementara Hoa Bu Kuat telah berada di kamarnya Dalam benaknya juga penuh diliputi berbagai tanda tanya Cuma isi hatinya tidak dapat dibeberkan kepada orang lain Ia sendiri pun tidak suka berbincang dengan siapapun Esok paginya, dalam keadaan layap-layap karena semalam banyak minum arak Tiba-tiba ia terjaga bangun oleh berisik di halaman luar Ia mengenakan baju dan membuka pintu kamar Baru saja ia melongo keluar lantas dilihatnya Kang Piat Hoa berdiri di bawah pohon sana Begitu melihat Hoa Bu Kuat sudah bangun Dengan tersenyum ia lantas mendekatinya dan menyapa Semalam kakak ada janji dengan orang Terpaksa pergi keluar Pulangnya baru tahu adik sendirian telah banyak minum arak sehingga mabuk Sama sekali dia tidak mengungkap kejadian di restoran itu semalam Bahkan sebutannya juga telah berubah menjadi kakak dan adik Seakan-akan semua kejadian timbul karena hasutan adu domba orang lain Sehingga tiada harganya untuk disebut-sebut lagi Bu Kuat juga lantas tertawa dan berkata Baru sekarang Siaw Tem mengetahui penyakit mabuk Sesungguhnya jauh lebih tersiksa daripada penyakit apapun di dunia ini Ia memandang sekitar sana Tertampak kaum budak keluarga Toan lebih sibuk daripada biasanya Keluar masuk bergantian tanpa berhenti Dan air muka setiap orang tampak cemas dan berduka Ia menjadi heran apakah keluarga hartawan ini mengalami sesuatu kejadian apa-apa Maka ia lantas bertanya Ada urusan apakah ini? Dengan perlahan Kang Tiatho menghela nafas Ucapnya, Puteri Toan Hapui telah bunuh diri Hah, orang yang berpikiran terbuka begitu juga bisa bunuh diri Seru Bu Kuat terkejut Hyante jangan lupa Betapapun dia adalah perempuan Ujar Kang Tiatho dengan menyengir Kebanyakan perempuan memang anggap bunuh diri adalah jalan paling baik untuk memecahkan sesuatu kesulitan Sebab apakah dia membunuh diri tanya Bu Kuat? Tiada seorang pun yang tahu sebab-sebabnya Tutur Kang Tiatho Hanya terdengar dia mengigau dalam keadaan tidak sadar Katanya, aku bersalah padanya Dia tidak mengubris diriku lagi Dia? Siapa maksudnya tanya Bu Kuat? Rahasia hati kaum gadis Siapa yang tahu? Jika Nona Toan masih dapat bicara Tentunya dia tidak sampai meninggal Membunuh orang sulit Membunuh diri juga tidak gampang Setauku, perempuan yang benar-benar berhasil membunuh diri jumlahnya sangat sedikit Tersenyum juga Hoa Bu Kuat Katanya, lelaki yang berhasil membunuh diri memangnya berjumlah banyak Hahaha Kang Tiatho tergelak-gelak Hyante benar-benar pelindung kaum wanita di dunia ini Dimana dan kapanpun engkau selalu bicara membela mereka Tiba-tiba Bu Kuat bertanya Eh, tampaknya hari sudah siang Sudah lewat lohor Ucap Kang Tiatho Ai, rupanya aku bangun terlalu lambat Seru Bu Kuat Cepat-cepat dia masuk kamar untuk cuci muka Kang Tiatho juga ikut masuk dan berusaha memancing sesuatu keterangan Tidur akibat mabuk minum memang rada sukar mendusin Jalan paling baik harus disadarkan dengan arak pula Apakah adik suka kalau kakak mengiringi minum barang dua cawan? Selesai membersihkan mukanya Bu Kuat berkata dengan tertawa Jangankan minum arak Mendengar kata-kata arak saja Kepalaku lantas pusing sekarang Wah, jika begitu bagaimana kalau Kalau kakak mengiringi adik pesiar keluar Siota sudah tinggal setian lama di kota ini Memangnya Kang Heng masih khawatir diriku akan kesasar? Setelah berdiri tertegun sejenak di dekat pintu Akhirnya Kang Tiatho berkata Baiklah, jika demikian biarku tengok nona toan di depan sana Dia seperti sudah tahu hoa bukuat merahasiakan sesuatu padanya Walaupun mulut tidak menyinggungnya Tapi di dalam hati sudah was-was Maka setiba di pekarangan sana Ia lantas bisik-bisik memberi pesan kepada dua anak buahnya Kedua lelaki itu mengiakan dengan hormat kalau berlari keluar Sesudah anak buahnya pergi Tersembul senyuman sinis pada ujung mulut Kang Tiatho Gumamnya, hoa bukuat Wahai hoa bukuat Meski dengan sesungguh hati ingin bersahabat denganmu Tapi kalau kau berbuat sesuatu yang tidak baik padaku Maka janganlah kau menyalahkan aku Jika aku pun melakukan sesuatu tindakan padamu Dia seakan-akan tidak mau tahu bahwa setiap orang tentu mempunyai sesuatu yang tak dapat diceritakan kepada orang lain Dia menghendaki setiap orang harus berterus terang padanya tanpa menyembunyikan sesuatu Kalau tidak lantas dianggapnya berdosa padanya Memang begitulah sejak dulu kala hingga kini Setiap tokoh penguasa yang lalim memang suka memiliki penyakit rasa curiga yang jauh melebih orang biasa Dan ciri ini terkadang juga merupakan penyakit fatal baginya Pada setiap ujung kota ini sudah terpasang jaring pengintai yang ketat Orang-orang ini ada yang pura-pura sedang minum Ada yang belanja dan ada pula yang sedang jalan-jalan iseng Hoa Bukaat sendiri juga sedang iseng saja Dia berhenti di depan sebuah toko penjual burung Di situ dia berhenti cukup lama untuk mendengarkan kicauan bermacam jenis burung yang menarik Kemudian dia masuk ke sebuah warung makan Dia minum dua cangkir teh dan satu potong kue Segera ada pengintai berlari pulang memberi lapor kepada Kang Piat Ho Minum teh Kang Piat Ho merasa heran Untuk apa dia minum di sana? Apakah dia menemui seseorang di situ? Tapi pengintai itu menjawab Hoa Kong Chu duduk cukup lama di warung minum itu dan tiada nampak bicara dengan siapapun juga Oh Kang Piat Ho tetap tidak mengerti Selang tak lama, kembali seorang pulang melapor Hoa Kong Chu sudah meninggalkan warung minum itu Menyusul datang lagi laporan Hoa Kong Chu kini sedang menonton akrobatong tipi di pojok jalan sana Buset Kang Piat Ho mengeringitkan dahi Permainan anak kecil begitu masa juga ditonton Apakah kalian tidak melihat di antara kerumunan orang ramai itu ada yang bicara dengan dia? Tidak, jawab pelapor Siapa yang mengawasi dia sekarang tanya Kang Piat Ho Jalan itu adalah bagian Song Sam dan Li A Chu Belum habis si pelapor menutur Tiba-tiba Song Sam yang disebut itu tampak muncul dengan gelisah Dia menyembah di depan Kang Piat Ho dan melapor Hoa Kong Chu mendadak menghilang Kang Piat Ho menjadi murka Bentaknya dengan mengebrak meja Ketarat Memangnya kalian ini orang buta semua? Siang bolong dan terang benderang begitu Di tengah jalanan yang ramai tidak mungkin dia kabur dengan menggunakan ginkangnya Mengapa mendadak bisa menghilang? Waktu itu giliran anak gadis Song Tipi bermain Liu Xing Tui Senjata dengan kedua ujung berbola besi dan diberi bertali Mendadak rantai Liu Xing Tui putus Bola besi sebesar semangka kecil itu mencelat ke udara Tentu saja para penonton menjadi khawatir Kepalanya ketiban bola besi itu dan sama berlari simpang siur Arna pertunjukan seketika menjadi kacau Kau sendiri pun lari bukan tanya Kang Piat Ho Hamba, hamba sebenarnya berdiri di kejauhan Begitu keadaan kacau Hamba lantas mengawasi dengan lebih teliti Tutur si Song Sam dengan takut-takut Tapi ketika bola besi itu jatuh kembali ke bawah dan Ong Tipi menambuh tambur dan mengulang pertunjukan lagi Namun Hoa Kong Chu sudah tidak kelihatan Mengapa rantai Liu Xing Tui bisa putus mendadak tanya Kang Piat Ho Hamba tidak tahu Jawab Song Sen Hektometer, ku kira matamu menjadi kabur dan lupa daratan menyaksikan permainan anak gadis Song Tipi itu Jengek Kang Piat Ho Hem, hamba tidak berani berulang-ulang Song Sen menyembah Jika kedua matamu toh tiada gunanya Lalu untuk apa dibiarkan begini bentak Kang Piat Ho dengan bengis Baru habis ucapannya Serem tak dua lelaki kekar melangkah maju dan menyeret keluar Song Sen Wajah Song Sen tampak pucat Saking ketakutan sehingga tidak sanggup minta ampun sama sekali Selang tak lama, dari belakang berkumandang suara jeritan ngeri Tapi Kang Piat Ho seakan-akan tidak mendengarnya Ia bergumam sendiri Kemana perginya Hoa Bukoat? Mengapa dia menghindari aku? Jangan-jangan mereka ada janji dengan Kang Siawhai untuk merancang sesuatu terhadap diriku? Apabila kedua anak muda itu berserikat Lalu apa yang harus kulakukan? Dia bergumam dengan sangat lirih, sorot matanya tampak beringas Kemudian ia mendengus Hektomekar, lebih baik aku mengingkari semua orang dan jagad ini daripada ada seorang di dunia ini mengkhianati aku Oh, Kang Piat Ho, hendaklah camkan benar-benar kata-kata ini Sementara itu Hoa Bukoat sudah berada di luar kota dengan tersenyum puas Kalau sekarang ada orang bertanya padanya apa sebabnya Liu Xing Tui Mendadak putus rantainya tentu tidak akan tertawa terbahak-bahak Rantai Liu Xing Tui itu dapat ditimpuk putus dengan sebutir batu kecil Betapapun ia merasa bangga pada tenaga jarinya sendiri Dan kalau sekarang ada orang bertanya padanya mengapa kau berbuat begitu maka pasti tidak akan menjawabnya dengan tertawa Selama ini aku pun berhasil belajar kira bagaimana menggunakan otak dan memakai akal serta mengenal sedikit kelicikan orang hidup Akhirnya aku pun mulai merasakan bahwa setiap orang di dunia tidak selalu dapat dipercaya sebagaimana ku bayangkan dahulu Setiba di hutan bunga sana, terlihat pemandangan yang indah itu sudah hampir seluruhnya rusak oleh pertarungan pedang kemarin Sinar matahari teraling awan tebal, terasa tiupan angin rada dingin Teringat harus berhadapan pula dengan Yan Lentian, senyuman yang selalu menghiasi bibirnya seketika tak tertampak lagi Tapi meski tahu perjalanan ini cukup berbahaya baginya, namun mau tak mau ia harus datang sesuai janjinya kepada Xiao Hai Ji Buat masuk ke hutan itu dengan menyusur daun bunga yang rontok Yan Lentian tidak ada di situ, hanya terlihat seorang perempuan berbaju putih mulus dengan kepala tertunduk bersandar di pohon sana Karena orang berdiri membelakangi Buat, maka anak muda ini hanya dapat melihat potongan tubuhnya yang ramping serta rambutnya hitam panjang terurai di pundak Meski tidak nampak wajahnya, tapi sekali pandang saja Buat tahu siapa dia, yaitu Tisimlan sungguh aneh Mengapa Tisimlan berada di sini? Di bawah bunga yang bertaburan, Buat berdiri melenggong di situ Sama sekali tak terduga olehnya akan bertemu dengan Tisimlan di sini Ia pun tidak tahu apakah dirinya harus menegurnya Yang jelas hatinya terasa pedih dan getir Tisimlan juga tidak menoleh dan tidak bergerak Pikiran si Nona seperti sedang melayang sehingga sama sekali tidak tahu datangnya Hoa Bu Koat Angin meniup sejuk mengusap rambutnya yang halus itu Lama dan lama sekali baru terdengar Nona itu menghela napas panjang dan bergumam Bunga mekar bunga rontok, kemudian menjadi tanah dalam waktu singkat Bukanlah kehidupan manusia juga demikian? Suara yang hampa itu penuh rasa kesal dan mencela dirinya sendiri Gadis yang biasa berhati riang itu mengapa bisa berubah gundah-guana Sebenarnya Bu Koat tidak ingin mengejutkan si Nona Mestinya ia ingin mengeluyur pergi secara diam-diam Tapi kini tanpa terasa ia pun menghela napas perlahan Seperti terkejut dan seperti girang, sekonyong-konyong pisimlan menoleh dan berseru kau Tapi cuma satu kata ini saja, dilihatnya yang berada di depannya ialah Hoa Bu Koat Seketika ia melengak Biarpun pikirannya diliputi berbagai persoalan, tapi air muka Hoa Bu Koat tetap tenang-tenang saja Katanya dengan tertawa, baik-baik kaheng kau Sekejap itu sesungguhnya ia tidak tahu apa yang harus diucapkannya Begitu pula T. Simlan seakan-akan juga tidak tahu kera bagaimana harus menjawabnya Ia hanya mengangguk perlahan Selang sejenak baru Bu Koat berkata pula dengan tersenyum Tentunya kau tidak menyangka kedatanganku, bukan? Simlan menunduk, katanya dengan lirih Kau tidak terluka apa-apa, aku sangat senang Suara si nona hampir tak terdengar sendiri Tapi Hoa Bu Koat dapat mendengar dengan jelas Hatinya terasa sakit, tanpa terasa ia menunduk dan berkata Terima kasih Kemarin, kemarin ku lari pergi begitu saja Engkau tidak marah padaku, tanya T. Simlan dengan menggigit bibir Kenapa ku marah padamu, ujar Bu Koat dengan tertawa Sedapatnya ia ingin memperlihatkan tertawa yang wajar Tapi jelas dia telah gagal Untung T. Simlan tidak memperhatikan wajah tertawanya T. Simlan seperti tidak berani memandangnya Selang sejenak pula, sambil menghela nafas perlahan baru si nona berkata Sebenarnya banyak omongan ingin ku katakan padamu Tapi tak tahu kera bagaimana harus ku ucapkan Tanpa kau ucapkan juga aku sudah tahu Kau, kau tahu Tambah sepat dan getir senyuman Bu Koat Katanya dengan suara halus Ada sementara orang sangat sulit dilupakan orang Tertadang meski engkau sendiri mengira sudah melupakan dia Tapi bila melihatnya Maka setiap senyumannya, setiap suaranya, semuanya seakan-akan bersarang pula di lubuk hatimu Dapatkah engkau memaafkan aku tanya T. Simlan Mendadak ia tatap Bu Koat, air matanya ternyata berlinang-linang Bu Koat tidak berani memandangnya Ia menunduk dan berkata dengan tertawa Hakikatnya tiada persoalan yang perlu kau mintakan maaf Jika aku menjadi dirimu mungkin juga akan bertindak demikian Tapi, tapi sungguh aku bersalah padamu Mengapa, mengapa engkau tidak marah padaku, tidak mencaci diriku? Dengan begitu hatiku akan merasa lega malah Tapi rasa simpatimu, kebesaran jiwamu Hanya akan menambah penderitanku Makin bicara makin terangsang perasaannya Sehingga akhirnya ia pun menangis Bu Koat diam saja Tiba-tiba ia menengadah dan menghela nafas Katanya, sama sekali aku tidak marah padamu Takkan dendam padamu Selamanya takkan dendam padamu Sekalipun aku tidak dapat, tidak dapat berada bersamamu Tapi selama hidupku ini akan kuanggap tak sebagai adiku Sekonyong-konyong Pisin Melan berhenti menangis Ia menungat dan menegas Sungguh, bilakah pernah kudusai mu jawab Bu Koat? Ia tertawa, lalu menyambung pula Selain itu, ingin ku katakan padamu bahwa bukan saja aku tidak dendam padamu Tapi ia pun sahabatku yang sejati selama hidupku ini Engkau dapat, dapat berada bersama dia Sungguh aku pun sangat gembira, sangat bahagia Sekonyong-konyong Pisin Melan menjerit Oh, to aku Betapa terima kasihku padamu Sungguh aku sangat berterima kasih Dia berbicara dengan tertawa dan juga mengalirkan air mata Entah suka, entah duka Bu Koat sendiri juga tidak tahu apakah suka atau duka Katanya, banyak persoalan di dunia ini terjadi secara terpaksa Maka kau tak dapat disalahkan dan juga tak dapat menyalahkan siapapun juga Untuk apa pula engkau mesti menyiksa dirinya sendiri Tapi, tapi engkau, masa engkau tidak? Kata Pisin Melan dengan tersendat-sendat Di dunia ini tiada penderitaan yang tak dapat disembuhkan Lama-lama, apapun juga, tentu akan terlupakan dengan perlahan-lahan Maka kau tidak perlu khawatir bagiku Oh, mengapa engkau begini, begini baik hati Mengapa engkau tidak, tidak seperti orang lain Dan berubah sedikit kejam ratat Pisin Melan Ia menangis, tiba-tiba ia berkata pula Tapi ku tahu meski di mulut kau bilang begitu Tapi di dalam hati engkau tetap benci padaku Ini, inilah yang tak dapat ku tahan Bu Koat tahu setelah Pisin Melan memanggil to aku padanya Maka lenyaplah harapannya yang dipupuk selama dua tahun ini Walaupun panggilan to aku ini masih terasa sangat hangat dan dekat Tapi juga terasa sedemikian jauh Sambil menengadah Bu Koat menghela nafas panjang Akhirnya ia berkata, semoga dia tidak mengingkari kau Itu hanya semacam doa dan harapan saja Tapi juga semacam sumpah setia Semacam pengimpasan perasaan sendiri Sudah tentu betapa ruat perasaan yang terkandung dalam ucapannya itu Sukar dipahami oleh orang lain Namun apapun juga perasaan mereka sekarang sudah jauh lebih lapang Sebutan to aku itu merupakan suatu penghalang Sehingga membuat perasaan mereka tidak sampai meluap Akhirnya Pisin Melan tersenyum dan berkata To aku, mengapa engkau datang pula kesini? Atas permintaan orangku datang kesini untuk mencari orang lain Jawab Bu Koat setelah berpikir sejenak Ia ragu-ragu apakah mesti memberitahukan jejak si Yau Hai Chi kepada Tisin Melan atau tidak? Dengan sendirinya karena tidak ingin si Nona berkhawatir bagi anak muda itu Segera Tisin Melan bertanya pula Jangan-jangan engkau hendak mencari Yantai Hiyap? Terpaksa Bu Koat mengiakan dan mengangguk Terbelik Matul, Tisin Melan, ucapnya Jangan-jangan dia yang minta kau datang kesini Kembali Bu Koat mengiakan Mengapa dia tidak datang sendiri saja? Bu Koat tidak menjawab Sebaliknya ia balas tanya Mengapa Yantai Hiyap tidak kelihatan dan kau malah berada di sini? Simlan tertunduk Katanya, semalam Yantai Hiyap telah bertemu denganku dan telah banyak bicara padaku Aku disuruh menunggunya di sini Kau tahu, apa yang dikatakan Yantai Hiyap tidak mungkin ditolak oleh siapapun juga Apa yang dia bicarakan denganmu? Muka Simlan menjadi merah Ia menggigit bibir Lalu menjawab Kata Yantai Hiyap Aku disuruh mengobrol dulu dengan beliau Kemudian, pada saat itulah sekonyong-konyong seorang berseru dengan tertawa di luar hutan sana Haha, kalian berdua bocah ini bicara dengan asik benar Kedatanganku ini mungkin terlalu dini Cepat bukuat berpaling, dilihatnya Yantai Lam Tian sedang mendatang dengan langkah lebar Melihat bukuat, seketika suara tertawa Yantai Lam Tian berhenti Sambil menarik muka ia membentak bengis Mengapa kau berada di sini? Untuk apa kau datang kemari? Belum lagi hoa bukuat menjawab Sorot matanya yang tajam melirik ke arah Tisimlan dan bertanya pula Mana si Ohaiji? Kembali si Nona menunduk dan menjawab Entahlah, katanya Segera bukuat menyambung Si Ohaiji minta ku sampaikan kepada Yantai Hiyap Katanya mungkin dia tidak dapat datang menepati janji Mengapa dia tidak dapat datang mentak yang lemtian gusar? Bukuat menghela nafas Katanya dia telah ditahan seseorang Melangkah saja mungkin sulit Ia tahu keterangannya ini pasti akan menimbulkan akibat yang sukar dibayangkan Benar juga, belum habis ucapannya Tertampak Tisimlan menjadi pucat Yantai Lam Tian juga lantas membentak Siapa yang berani menahan dia? Bukuat ragu-ragu Akhirnya ia menjawab Seorang bulim Ciam Pual Angkatan Tua Dunia Persilatan Yang disebut Tong Sian Sing Tong Sian Sing Yan Lam Tian menegas dengan murka Selama berpuluh tahun aku malang melintang di dunia Kang Ho Dan tidak pernah mendengar di dunia Kang Ho Ada seorang Tong Sian Sing Jangan-jangankah sendiri yang membuat-buat nama palsu ini Ia melompat ke depan Hoa Bu Kuat dan membentak pula Bisa jadi kau telah mencelakai Sio Hai Chi dan sekarang pura-pura menjadi orang baik untuk mengelabdomi aku Cai Hai diminta menyampaikan berita ini Aku harus melakukan tugasku dengan baik Sebab itu setiap pertanyaan Yan Tai Hiap akan ku jawab dengan jelas Tapi kalah Yan Tai Hiap mencurigai kepribadianku Betapapun aku Memangnya kau berani apa? Biarpun Cai Hai bukan tandingan Yan Tai Hiap Betapapun aku hendak mengukur kepandayan pula denganmu Jawab Bu Kuat tegas Yan Lam Tian tergelak-gelak Katanya, kau masih berani berkata demikian? Sungguh besar nyalimu Biarpun nyaliku tidak besar Tapi aku pun bukannya pengecut yang tamat hidup dan takut mati Jika tidak takut mati baiklah sekarang juga ku penuhi kehendakmu bentak Yan Lam Tian Mendadak Tisin Melan menerjang maju Serunya, Yan Tai Hiap Aku cukup kenal dia Betapapun dia bukanlah orang yang suka berdusta Sio Hai Chi sudah jatuh di tangan orang Kau masih bicara baginya bentak Yan Lam Tian bengis Pantas Sio Hai Chi tidak mau gubris padamu lagi Kiranya kau ini perempuan yang cepat berubah pikiran Air Mat Le, Tisin Melan bercucuran Ucapnya dengan setengah meratap Bila mana Kang Sio Hai mengalami bahaya Biarpun mengadu jiwa juga Wampu akan menyelamatkan dia Tapi Yan Tai Hiap menuduh Hoa Hoa Kongcu bengusta Matipun Wampu tidak percaya Hektometer, sungguh aneh, jengek Yan Lam Tian Kau berani mengadu jiwa demi Sio Hai Chi Dan juga bersedia mati baginya Memangnya jiwamu rangkap berapa biji? Ker bagaimana Yan Tai Hiap akan memaki diriku Boleh terserahlah Ucap Tisin Melan dengan menangis Sekalipun Yan Tai Hiap menganggap diriku ini Perempuan yang bejat juga takanku bantah Mendadak ia menubruk ke bawah kaki Yan Lam Tian Dan meratap pula Wampu cuma memohon Yan Tai Hiap suka melepaskan Hoa Bu Keat Bila mana kelak Yan Tai Hiap membuktikan dia memang berdusta Maka tubuh Wampu rela dihancur leburkan Bagus, kau ternyata berani menjamin dia dengan jiwamu Teriak Yan Lam Tian Namun perempuan yang tak berberiman seperti kau ini Memangnya jiwamu berharga berapa duit? Watak pendekar besar ini memang sangat keras Kini karena mengkhawatirkan keselamatan Siow Hai Ji Saking gusarnya Ker bicaranya menjadi sukar ditahan Buat menjadi penasaran Serunya Yan Lam Tian Kuhormati dirimu sebagai seorang unghyong Ksataya, sejati dan selama ini aku suka mengalah padamu Sungguh tidak nyana kau sampai hati bicara sepasar ini Terhadap seorang anak perempuan yang tak berberdaya Hehehe, nunghyong macam begini bernilai berapa duit pula satu kati Engkau pun jangan bicara seperti ini, seruti simlan Yan Tai Hiya pasti tiada maksud menghina diriku Dia cuma tidak memahami aku Pula dia merasa cemas bagi keselamatan Siow Hai Ji Meski dia berteriak dengan suara serak Namun tiada yang mendengarkan lagi seruannya Dengan murka Yan Lam Tian melontarkan satu pukulan dasyat Tanpa pikir Hoa Bu Kaat juga menyambut serangan itu Ti Simlan tahu bila mana kedua orang itu sudah mulai bergeberak Mungkin di dunia ini tiada orang yang mampu melerai mereka Teringat tiada seorang pun yang dapat memahami pengorbanannya bagi Siow Hai Ji dan Hoa Bu Kaat Teringat jerih payahnya itu akhirnya malah dicaci maki orang sebagai perempuan yang tak beriman Saking pedih dan tak tahan Akhirnya Ti Simlan menangis tergerung-gerung Apakah Hoa Bu Kaat tidak mendengar suara tangis Ti Simlan? Angin pukulan yang dasyat membuat bunga layu rontok bertebaran Inilah duel antara dua jago tertinggi dari angkatan tua dan angkatan muda dunia Kang Ou Benar-benar pertarungan yang paling mendebarkan hati yang hampir tidak pernah terjadi di dunia perselatan Kalau pertempuran sebelumnya mereka menggunakan pedang Sekali ini mereka mengadu pukulan Namun dasyatnya dan tegangnya boleh dikatakan melebih yang dahulu Seperti juga ilmu pedangnya Pukulan yang lemtian juga kuat dan dasyat dan jarang ada bandingannya Ilmu silat Ti Hoa Kiong sebenarnya mengutamakan kelunakan mengatasi kekerasan Watakah Hoa Bu Kaat yang pendiam dan sabar itu memang juga ada sangkut pautnya Dengan dasar ilmu silat yang dilatihnya sejak kecil Tapi kini gaya permainan silatnya ternyata sudah berubah sama sekali Dia juga telah mengeluarkan permainan yang keras dan berebut menyerang lebih dulu Rasanya kalau tidak menggunakan permainan keras demikian Tidak cukup untuk melampiaskan perasaan pedih dan gusarnya Pertempuran maut ini bukan lagi demi jiwanya sendiri Melainkan demi membela kehormatan orang yang paling dikasihinya Meski dia sebenarnya adalah anak muda yang berbudi halus dan tenang Tapi suara tangis Ti Simlan yang penuh duka merana itu telah menimbulkan semangat jantan yang mengalir di darahnya Sebenarnya dia sangat menyayangi jiwanya sendiri Tapi kini pergolakan darahnya telah membuatnya lupa daratan Ia merasa jiwanya tidak perlu disayangkan lagi Matipun tidak perlu ditakuti Jiwanya yang nekat diperoleh dari keturunan ibunya Ibunda yang dihormatinya itu pernah menghadapi maut dengan mengulung senyum tanpa gentar sedikitpun demi cinta Tanpa cadangan sang ibunda telah menurunkan jiwanya yang nekat dan darah panas serta demi cinta itu kepada kedua putranya Meski pendidikan I Hoa Kiong yang serba dingin dan kaku itu telah membuat darah Hoa Bukaat lambat laun membeku Tapi kini api asmara telah membuatnya mendidih kembali Tiba-tiba ia merasakan soal memati dan hidup tidak begitu penting lagi baginya Yang penting, dia harus bertempur mati-matian dengan Yan Lentian Dengan darahnya ia ingin mencuci bersih fitnah terhadap dirinya Begitulah angin pukulan yang dasyatnya seakan-akan mengguncang langit dan bumi Cuaca tambah gelap dan seakan-akan turun hujan Hoa Bukaat tidak manda diserang Ia justru berebut menyerang mati-matian Namun angin pukulan Yan Lentian justru menyerupai dinding besi Sejauh ini pukulan Hoa Bukaat sama sekali tak dapat menembus pertahanan lawan Terima kasih telah menonton!